Oke halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas sedikit tentang beberapa informasi update kedepannya dan juga 2 bansos yang bakalan sangat-sangat jadi keberbaik untuk kita semua coy dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 26 Mei kita bakalan mendapatkan semacam kompensasi gitu yang pertama itu kita bisa mendapatkan yang namanya Radiantide x10 atau yang gacha buat limited kemudian kita juga bisa mendapatkan yang namanya karakter bintang 5 pada tanggal 26 bulan Mei coy jadi kita dikasih karakter bintang 5 dan bisa kita pilih ya tapi karakter bintang 5 nya itu cuma karakter standar doang tapi kalau menurut gue sih walaupun standar itu penting banget gak sih apalagi untuk kalian mungkin lagi ngincer-ngincer karakter-karakter bintang 5 seperti Verina, Kalkaru gitu kan jadi disini kita bakalan bahas sedikit tentang apa aja sih yang bakalan diupdate kedepannya gitu kan karena memang beberapa hari belakangan ini tuh banyak banget player yang protes tentang optimasi dan juga tentang bug yang ada dalam game kali ini guys misalnya kayak bug yang ada dalam game gitu kan atau misalnya frame drop seperti itu ada yang masalah jaringan dan juga yang lain-lainnya oke jadi setelah gue baca-baca disini itu katanya ada beberapa hal yang bakalan dioptimalisasi yang pertama itu ada mengoptimalkan yang namanya fungsi skip nah jadi untuk fungsi skip kedepannya itu bakalan didesain ulang guys seperti yang kalian lihat desain ulang tombol UI fungsi lewati atau skip disini gue terjemahin ke bahasa Indonesia ya jadi mungkin bakalan agak sedikit ngawur juga kemudian yang kedua meningkatkan secara signifikan adegan yang dapat dilewati dalam alur cerita pencarian utama termasuk prologue dan juga bug pertama nah seperti yang kalian tahu kan beberapa story atau main quest gitu kan ada yang gak bisa kita lewatin ya untuk dialognya nah mungkin kedepannya itu bakalan bisa kita lewatin guys jadi mungkin yang gak bisa kita skip itu cuma kayak semacam cutscene dan juga sinematiknya ya kemudian yang ketiga itu mendukung melewatkan dialog karakter yang di luar cutscene dan juga di luar sinematik guys seperti yang gue bahas tadi dan yang keempat kisah pendamping untuk resonator Yilin akan segera hadir dalam game jadi seperti yang kalian tahu kan dalam game ini juga ada yang namanya kayak semacam quest story gitu ya untuk story-story para resonator gitu kan nah ini bakalan muncul nanti di update Yilin kedepannya guys untuk optimalisasi yang kedua itu ada pengoptimalan pengalaman tempur jadi mungkin banyak banget rover-rover atau misalnya player-player yang sebelumnya itu banyak yang mengeluh kalau untuk pertarungan dalam game kali ini itu agak sedikit monoton dan juga kaku guys jadi mungkin untuk kedepannya bakalan di update lagi untuk pertempurannya dan gue juga gak tahu apakah bakalan lebih bagus gitu kan atau malah lebih buruk lagi gue juga gak tahu sih tapi ya semoga aja untuk pengalaman pertempurannya itu ya makin bagus ya kedepannya ya tapi gue berharapnya jangan sampai terlalu sulit-sulit banget sih karena kasian juga para player yang kasual yang menurut gue mereka itu gak punya waktu banyak untuk mempelajari sistem tempur dalam game seperti ini guys seperti itu nah yang ketiga itu ada acara pertemuan pemberian kembali resonator standar bintang 5 kostum tambahan seperti yang kalian lihat disini kalau gue baca katanya setelah peluncuran kami telah menerima banyak masukan di semua platform dan saluran mengenai pertemuan pilihan pemula kami sangat menyesal atas pengalaman tidak memuaskan yang diberikan acara ini kepada anda oleh karena itu kami berencana untuk mengeluarkan sistem spesial voucher of reciprocal tights yang memberikan kesempatan gratis untuk mendapatkan satu resonator standar bintang 5 pilihan anda melalui email guys jadi gak perlu gaca-gaca lagi ya dan itu akan diberikan pada tanggal 26 Mei jam 10 UTC Plus 8 jadi di kita itu jam 9 dan katanya untuk acara ini tuh sampai ke tanggal 22 Mei 2025 guys jadi kalau misalnya kalian reload gitu kan kalau itu bakal tetap bisa mendapatkan karakter-karakter bintang 5 secara gratis guys sampai tahun depan gitu kan gue juga gak tau sih karena lama banget guys buset 1 tahun dong nah yang terakhir itu ada yang menamanya pengoptimalan lebih lanjut dijadwalkan bersama dengan konten yang lebih segar guys kalau gue baca disini katanya kami telah menjatuhalkan pengoptimalan lebih lanjut pada game dan pengembangan fungsi serta elemen gameplay baru yang akan dilakukan ini termasuk optimalisasi aset seni NPC tertentu fungsi tampilan peta berlapis baru dan lebih banyak transformasi ekoh ya ini sih kalau kata gue sih update besar-besaran lagi ya guys padahal untuk sekelas game yang menurut gue itu udah lumayan worth it banget dan juga akan ada di update lagi gitu kan ya ini tuh sangat-sangat bener-bener keren edan sih oh ya khusus untuk yang hadiahnya itu Radiantide x10 itu cuma sampai tanggal 3 Juni eh maksud gue Juli di tahun 2024 guys jadi cuma sekitar 2 bulanan kurang doang jadi kalian tuh kalau misalnya pengen climb ya silahkan di-claim dari sekarang dan gue juga gak tau apakah nanti untuk karakter-karakter baru atau misalnya karakter-karakter yang re-roll apakah bakalan diberikan juga atau enggak jadi di email gue bentar nah ini dia itu ada 2 email yang pertama itu ada kompensasi kemudian ada reward seperti ini guys kayak semacam thank you gift gitu jadi hari ini kita mendapatkan 20 tiket gacha guys dan dua-duanya tiket gacha limited ya sebenarnya untuk thank you gift ini tuh udah dari kemarin sih cuman yang sekarang ini tuh baru yang keluar yang namanya untuk tiket gacha yang limitednya coy oke karena kebetulan disini gue udah punya tiket gacha 20 dan disini gue juga untuk PT-nya udah sampai ke 50 oke jadi mungkin gue bakalan dapat karakter bintang 5 disini guys dan gue juga gak tau apakah gue bakalan red off atau red on gitu kan ya semoga aja gue dapat itu sih betul ini gue bakalan coba untuk pindah dulu ya kita coba pindah dulu ke kotanya kita pindah ke sini aja kali ya guys oke disini gue bakalan coba mencari tempat gacha yang bagus gitu kan mungkin kita bakalan coba gacha di tengah-tengah patung ini guys biar lebih diberkati gitu gue juga gak tau sih oke nah seperti ini aja dan kita langsung gasken aja guys disini kita langsung gasken aja gacha 10 kali ya gue disini berharapnya setidaknya bintang 4 nya gue mendapatkan mortefi sih guys karena gue selama gacha disini itu gue selalu di spam sama Cicia ya bukan sama si mortefi buset oke kita langsung gasken aja 10 kali pertama untuk animasinya mungkin bakalan gue skip aja biar cepet oke akhirnya gue dapat mortefi dong baru aja gue sebutin barusan guys oke dan gue mendapatkan senjata bintang 4 juga yah dapat oh dungeon dong eh bukan guys oh iya dungeon ya oke gue dapat mortefi sama dungeon gue dapat 3 langsung buset apakah gue bakalan hoki karena gue gachanya itu lagi recording seperti ini oke langsung aja kita gasken lagi guys kita langsung skip aja wah dapat sanhua gue yah gak dapet guys harpiti dong gue buset ya elah tapi ya gak masalah lah ya karena gue disini udah mendapatkan karakter-karakter yang gue incar juga untuk bintang 4 nya oke guys mungkin segitu dulu aja untuk informasi game kita kali ini dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 selamat menikmati